Vitalisasi trotoar yang menutup akses masuk ke sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Pondok, Cina 1, Depok menuai protes dari wali murid. Ya, mereka mempertanyakan nasib para siswa karena sekolah akan direlokasi dan dijadikan masjid agung. Ya, apapun itu yang ngerjain pasti tahu dong ini jalanan ke sekolah ada gerbangnya. Yang kecil aja itu gang dibikinin, kenapa sekolah nggak dibikinin kan heran. Luar biasa ya. Protes disampaikan sejumlah wali murid yang melintasi akses jalan masuk ke sekolah dasar negeri Pondok, Cina 1, Depok, Jawa Barat tertutup revitalisasi trotoar. Akibatnya para murid kesulitan untuk bisa masuk ke sekolah mereka. Video akses masuk yang tertutup viral di media sosial. Meski kini akses kendaraan dan akses untuk pejalan kaki sudah dibuat kembali, namun permasalahan belum usai. Pasalnya, pemerintah kota Depok berencanakan membangun masjid agung di lokasi ini. Hingga kini para wali murid merasa belum mendapatkan kejelasan terkait nasib anaknya untuk bersekolah. Mereka berkumpul di lapangan sekolah, Kamis pagi, untuk audiensi bersama Wakil Ketua Komisi DDPRD Kota Depok, Babai Suhaimi. Dan orang tua murid yang kan kebingungan, kenapa? Karena proses pemindahan diri yang kan sangat mengagetkan. Karena selama proses rencana pembangunan masjid di sini, tidak pernah ada yang diinformasikan secara utuh. Dan yang kedua, mereka tidak pernah ada kesepakatan bagaimana proses pemindahan ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Citra Indah Yulianti angkat suara terkait proyek revitalisasi trotoar yang dianggap penghalangi akses masuk SDN Pondok Cina 1. Dirinya meminta maaf jika proyek revitalisasi trotoar memicu kegaduan di masyarakat. Pihaknya menjelaskan bahwa alih fungsi gedung SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid raya oleh Pemkot Depok sudah lama direncanakan. Tapi yang pasti beberapa bulan lalu kan dari Pak Piduan Kamil aja Gubernur sempat ke sana juga dengan Pak Wakil terkait dengan penataan untuk rencana masjid ya. Menurut saya sih ya pasti orang Tunggu sebetulnya sudah tahu bahwa di sana sudah akan dibuat masjid. Dan juga dulu 2016 itu seingat saya depan itu juga dulu sudah berah kosong. Dan mereka dulu sudah bergabung ke SD yang di belakang. Itu Januari 2016 kalau tidak salah. Mulai pekan ini pihak sekolah meniadakan kegiatan belajar-mengajar diganti dengan belajar dari rumah. Sementara untuk pekan depan rencananya para murid SDN Pondok Cina 1 ini akan digabung dengan SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Namun para murid tetap datang ke sekolah dan mendapatkan pelajaran dari para relawan. Tim Liputan melaporkan dari Depok, Jawa Barat.